Teman Motion Video amatir ini memperlihatkan warga saat berkerumun di lokasi peristiwa kecelakaan truk bermuatan semen yang menabrak jembatan desa Tanawangko, Nina Hasa, pada Senin pagi. Bagian depan truk terlihat ringsek akibat menghantam sisi jembatan. Sementara muatan truk berupa ratusan sak semen tampak berhamburan di jalan dan sungai. Dari hasil penyelidikan polisi, penyebab kecelakaan tunggal ini diduga akibat kerusakan pada sistem pengereman. Remblong membuat truk yang melaju dari arah Nina Hasa Selatan ini lepas kendali sehingga menabrak badan jembatan. Dalam peristiwa ini, sopir berhasil selamat karena melompat dari truk sebelum tabrakan terjadi. Sopir yang mengalami luka-luka langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Kondisi truk yang melintang di jalan mengakibatkan jalur Trans Sulawesi tak bisa dilalui karena menunggu proses evakuasi yang berlangsung selama 3 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati